Oke, kali ini jalan-jalan kita baru saja selesai belanja nih di MM Migros. Saat ini kita sedang ada di Marmaris, salah satu tempat lokasi yang ada di negara Turki. Ini baru beli, apa nih, Wals Conelo kalau di Indonesia ya. Tadi agak sedikit surprise karena belanja banyak, cuman begitu diindahin ke dolar, ternyata 10 dolar Pak Misa, segitu banyak. Memang kalau kita lihat kurs Turki selera sedang jatuh ya dengan dolar. Jadi itu mungkin yang mengakibatkan kalau belanja pakai dolar lumayan dapatnya banyak ya. Oke, sekarang kita mau makan siang nih guys. Enak Pak. Enak ya. Jadi saat ini banyak berita-berita yang membuat, yang memberitakan kalau katanya Gris dan Turki situ akan perang ya. Itu berita hoax ya teman-teman, jangan percaya ya. Karena Turki dan Yunani itu sangat dekat sekali ya. Negara tetangga bisa dibilang seperti, apa kalau di kita itu Batam, Batam Singapura setengah dekat. Banyak sekali kapal-kapal feri yang saling menyeberang ya antara Turki dan Yunani. Jadi jangan percaya berita-berita hoax ya teman-teman. Berita-berita yang belum pasti. Oh saat ini pukul 1 siang waktu Turki. Gimana kita? Gimana? Kita mau cari makan dulu teman-teman. Hari ini kita dapat lunch off. Nanti. Hari ini mas Shopean sedang berulang tahun jadi praktirannya es krim konil loh. Jadi Turki itu negara yang berada di tengah-tengah antara dua benua ya. Antara benua Asia dan benua Eropa. Jadi tidak Eropa, tidak Asia. Mata uangnya Turki selira ya. Tapi disini kalau kita belanja mereka menerima dolar, menerima euro. Itu tidak ada masalah kalau buat belanja. Sepanjang jalan ini semuanya toko-toko ya. Toko-toko. Ini kayaknya lagi summer disini ya. Jadi banyak turis nih. Makasak, kalau arah sini pulangnya sana kan? Ya, kita arah sana. Oke, nanti kita cari-cari lagi tempat untuk makan. Nanti kita kembali lagi ya. Oke guys, lanjut lagi. Sekarang kita mau makan. Ini udah ketemu tempatnya. Dan kita sudah pesan tadi. Makanannya. Makanan yang kita pesan ini guys. Lengkap semua ada disini guys. Saya pesan uang sendiri guys. Ya, makan sendiri. Ya, sekarang udah jam 2. Waktu sini guys. Oke. Lupa, bawa sambal ya. Apapun makannya, sambal. Selalu nomor 1. Oke, kita makan dulu ya guys. Selamat makan. Oke guys, lanjut kembali. Ini kita sekarang arah menuju pulang ya. Selesai makan. Sekarang kita menuju kembali ke our home sweet home. Ya. Ini kita lihat banyak sekali toko-toko barang-barang branded ya guys. Tapi ini toko-toko branded KW ya. Bukan original. Jadi kalau mau belanja harus tawar. 50% 50% guys. Jangan tertipu guys. Tadi 100 saja hampir. 50% 50% 50% 50% kasih. Ini mumpung di Turki sedang atau uangnya sedang sedang turun ya. Jadi bisa jadi suatu rekomendasi ini buat jalan-jalan ke Turki. mana? Lurus ya? Lurus. Ini Turki Turki sini negara muslim modern guys. Ya. 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 Ini kita lihat kanan kiri banyak bar yang juga ya. Pop bar. ini tuh banyak live-live kafe musik. Kafe-kafe musik. Ini bunga kertas ya. Iya bunga kertas. Ini ada toko tato. Bikin tato ya. Tempori atau permanen. Kita ambil jalan-jalur sini. Ini biar adem ya. Masih panas guys. Sekarang jam hampir jam 3 sore. 3 malu kan. Jam 3? Oh. Ini salah satu bar ini. Black bar. Black R&B bar. Baru mau persiapan buat nanti malam buka tanah kebabnya. Masih perjalanan masih agak sedikit lama nih ya. Berapa lama kira-kira? 10 minit lagi ya? 10 minit. 10 minit lah. another bar. Nah ini tadi tutup nih marketnya nih. Sekarang sudah buka nih. Kebetulan hari ini hari Jumat jadi tadi tutup karena sholat Jumat dulu kali ya. Mana? Kisah kita? Ini. Ini. Oke. Arah pulang guys. Ini di bibir pantainya menuju pulang. Ya. Ini. bibir pantainya sudah dijadikan berbaga ya. Kapal-kapal lihat guys. Iya. Hah? Angin. Oke. Ini. sudah setoran-setoran pinggir pantainya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.